Intro Guna menggalang dukungan dari para Kiai dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa untuk maju sebagai calon wakil Presiden pendamping Jokowi, Mohamin Iskandar, soal ke berbagai daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Cak Aimin menyatakan telah melakukan konsolidasi pilkada dan pilpres 2019 bersama para ulama saat berada di Demak, Jawa Tengah. Ya Alhamdulillah para Kiai, para ulama hampir kompak semuanya. Saya menyebutnya Jumhur Ulama, ulama mayoritas sudah bersatu mendukung saya untuk mendorong memerintahkan maju dalam pilpres 2019. Bagi saya dukungan perintah para Kiai ini tidak bisa, tidak saya harus laksanakan. Tidak ada kata mundur dari saya, sehingga saya akan terus berjuang seperti yang diperintahkan para Kiai, para ulama itu. Ini respon dari Pak Jokowi gimana Pak? Positif dan kita akan lihat setelah pilkada dan menjelang penabdara akan dibutuskan. Bagi saya, apakah sudah ada perinjian terhadap, ada agak kita ini nanti kalau misalkan buruknya? Sampai hari ini kita belum pernah membicarakan, kita masih satu opsi agar bersama Pak Jokowi. Nah bagaimana nanti belum ada opsi. Oke saya rujuk terus bertemu para ketua umum partai terus, bertemu para pimpinan partai. Terakhir saya dengan Pak Osman Sabta, dengan Pak Surya Paloh, Sekjen PDB Pak Hasto, dan nanti akan putuk lagi-putuk lagi. Cak Imin mengklaim para ulama di berbagai daerah sudah sepenuhnya mendukung Cak Imin Maju sebagai jawab pres pendamping Jokowi pada Pilpres 2019.